Intro Ribuan kendaraan terjaring saat memasuki kebupaten Majalengka pasca diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar. Rajia penyekatan ini dilakukan di dua titik wilayah perbatasan, yaitu perbatasan Majalengka Cirebon dan Majalengka Sumedang. Di perbatasan Majalengka Cirebon, tepatnya di jalur Pasar Papat Raja Galuh, petugas gabungan Satpol PP dan TNI memeriksa satu persatu pengendara yang didominasi menggunakan roda dua. Setelah dimintai keterangan oleh petugas, mereka yang hanya sekedar ingin ngabupurit ke wilayah Lewimunding, terpaksa harus memutar balik guna meminimalisir terjadinya penyebaran virus COVID-19. Sementara di tempat yang berbeda, petugas kepolisian Polres Majalengka melakukan penyekatan di perbatasan Majalengka Sumedang di Jalan Nasional Kadipaten Cirebon. Selain itu, sejumlah kendaraan umum pun diperiksa oleh petugas. Jika ditemukan kepadatan penumpang, terpaksa sebagian penumpang diturunkan. Tidak sedikit petugas mendapatkan perlawanan dari pengendara karena tak ingin memutar balik kendaraannya. Bang, ada masker, Bang? Kami terdiri dari kota Bukit Tugas, Kota Matalingka. Hari ini kita menggelar operasi dalam rangka penindakan. Hari keempat diperlakukannya PSBB. Kalau kendaraan selama PSBB, itu kalau roda empat itu sudah ada di angka 1.500, kemudian roda dua di angka 2.000. Untuk hari ini saja, kita kembalikan ada sekitar 1.000. 1.000 itu terdiri dari roda empat, roda dua, dan roda empat. Alasan dikembalikan kenapa, Pak Kemanan? Alasan dikembalikan tentunya sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah diatur dalam lembaran PSBB. Di antaranya adalah bahwa kendaraan tersebut atau dengan orangnya datang dari Bandung, datang dari Sumedang dengan tujuan Matalingka. Tapi tujuannya juga tidak jelas. Hanya pengen ke kesadarannya saja atau ke tempat-tempat yang lain. Sehingga dengan demikian, kita sarankan agar kembali ke Bandung dan kembali ke Matalingka. Ya betul, ini salah satu langkah tegas PSBB di Matalingka. Dalam rangka tentunya berupaya memutus perantai COVID-19 di wilayah Matalingka. Dari Majalengka, Jawa Marat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!